Assalamualaikum teman-teman OpoDub semua. Selamat datang kembali di channel OpoDub. Kali ini OpoDub ingin memberikan tutorial tentang belajar Excel untuk pemula. Pada tutorial kali ini, OpoDub membaginya pada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian Introduction. Introduction itu adalah video yang teman-teman tonton saat ini. Jadi nanti akan menjelaskan apa saja yang akan dipelajari pada video tutorial belajar Excel untuk pemula ini. Kemudian bagian kedua, ini OpoDub membagi dengan 5 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari dasar-dasar Excel. Di sini nanti OpoDub perkenalkan masing-masing menu pada Microsoft Excel. Kemudian kita akan membahas tentang Relative versus Absolute Cell. Jadi kita akan membahas perbedaan antara referensi cell Relative dan referensi cell Absolute. Di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara kerja Relative reference dan kita akan mempelajari cara kerja referensi absolute. Di bagian berikutnya, kita akan belajar tentang perbedaan function dan perbedaan formula. Jadi nanti kita akan mengetahui formula itu apa dan fungsi itu apa pada Microsoft Excel. Dan kita akan mengetahui perbedaannya. Yang keempat atau bagian berikutnya, kita akan mempelajari rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Nanti kita akan mempelajari sedikit, tidak semuanya. Kemudian yang bagian selanjutnya, kita akan membuat proyek kecil dari materi yang kita pelajari sebelumnya. Dan di bagian berikutnya, pada bagian ketiga ini, kita akan mempelajari pengenalan fungsi yang pertama. Kemudian kita akan mempelajari fungsi IF pada Microsoft Excel ya. Di sini opodop tidak membahas semua fungsi IF, tapi hanya dasar-dasar fungsi IF saja ya. Yang nantinya akan kita gunakan pada pembuatan aplikasi pada video berikutnya. Kemudian video berikutnya, kita akan belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita akan mempunyai proyek kedua tentang materi yang kita bahas pada bagian fungsi ini ya. Selanjutnya adalah bagian keempat. Pada bagian keempat ini, kita akan masuk pembahasan pada cat dan data atau diagram dan data ya. Pada bagian ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang data. Artinya kita akan merepresentasikan data secara visual ya. Jadi kita akan menampilkan data agar enak untuk dilakukan pencarian data. Kemudian di video selanjutnya, kita akan belajar untuk membuat cat atau diagram dan menggunakan diagram tersebut. Dan kita akan tahu bagaimana cara kerjanya. Kemudian di video berikutnya, kita akan belajar untuk mengimport data dari website, memasukkan data dari website ya. Jadi video berikutnya, seperti biasa, kita akan mempunyai proyek ketiga. Proyek ketiga dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan selanjutnya, pada bagian kelima, kita akan masuk pada pivot tabel. Di sini kita akan mempelajari pengenalan dasar tentang pivot tabel dan pivot cat ya. Atau cat pivot. Jadi di sini nanti kita akan tahu bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara membuatnya. Di bagian selanjutnya, kita akan membuat proyek kecil. Artinya aplikasi sederhana, yaitu untuk membuat gradebook. Pada bagian ini, Opodo bagi menjadi tiga video. Yang pertama adalah tahap pertama, yaitu penyiapan arsitektur tentang aplikasi yang akan kita buat. Yaitu arsitektur aplikasi gradebook pada Microsoft Excel. Kemudian pada video selanjutnya, kita akan memasukkan rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang kita perlukan untuk membuat aplikasi gradebook tersebut. Dan pada tahap ketiga, kita akan mencoba untuk testing. Dan kita akan membuat pivot tabel dan pivot cat. Jadi mencoba untuk membuat laporannya ya nanti di situ. Tetapi sekali lagi, ini adalah belajar Excel untuk pemula. Jadi mungkin teman-teman sudah expert, bisa skip saja videonya. Karena ini benar-benar untuk pemula. Jadi video tutorial belajar untuk pemula ini benar-benar sangat mendasar, benar-benar sangat basic. Ini hanya untuk teman-teman yang baru mau memulai untuk belajar Excel atau ingin tahu apa sih yang bisa kita lakukan dengan Excel itu ya. Jadi mungkin bisa menjadi pengantar buat teman-teman semuanya untuk melanjutkan ke tingkat lanjutan ya. Jadi teman-teman sudah tahu dulu dasar-dasar Excel-nya, baru nanti misalkan ambil kursus pada Excel lanjutan. Jadi belajar Excel untuk pemula ini bisa teman-teman jadikan untuk acuan atau bahan pengetahuan dasar ya. Dan semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke di video selanjutnya, di video selanjutnya kita akan mengenal dasar-dasar Excel ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar dasar-dasar Excel, kita akan mempelajari beberapa menu-nya ya, atau fungsi dari masing-masing menu tersebut ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Thanks for watching, see you next video, and ciao. sub indo by broth3rmax